Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kim TV Official Di kesempatan kali ini saya akan share dan review konfig terbaru untuk kalian semuanya Dan kali ini adalah konfig untuk keycam Nikita 20 yaitu konfig santui by Kim TV Official Konfig ini cocok banget untuk foto-foto baik di siang hari maupun malam hari Serta cocok untuk semua objek ya teman-teman Seperti apakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen dan juga subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru Oke selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya Untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus punya keycam Nikita 20 ya Buat yang belum punya silahkan di install terlebih dahulu Linknya ada di deskripsi Dan installnya seperti biasa Nah buat kalian yang sudah punya Kalian skip saja untuk tutorial ini dan kalian cukup download konfignya saja Oke untuk instalasinya sudah selesai selanjutnya kita buat dulu folder konfignya dengan cara masuk ke menu setting Lalu ke paling bawah konfig Kemudian save lalu kita save Ini bertujuan untuk membuat folder keycam konfig 7 yang ada di memori internal Kemudian untuk selanjutnya silahkan di download konfignya Linknya ada di deskripsi Dan nanti untuk konfignya dalam format zip ya dan berpassword Untuk passwordnya temukan di dalam video ini Oke kalau sudah terdownload silahkan di extract terlebih dahulu Untuk extractnya seperti biasa seperti ini Lalu extract ya Kemudian masukkan passwordnya Nah ini nanti passwordnya silahkan kalian temukan di dalam video ini Makanya simak sampai selesai biar kalian menemukan passwordnya Kalau sudah ketemu silahkan masukkan passwordnya disini Kemudian oke Maka dia akan ter extract ya Dan nanti akan muncul folder konfignya seperti ini Dan di dalam foldernya nanti tersedia 6 konfig Yaitu dalam 3 format jfw, jpeg dan juga default Dan ini ada versi auxlan dan versi no aux ya Untuk yang versi aux ini buat hp yang support ultrawide Dan no aux ini untuk universal Buat hp yang tidak support auxlan Silahkan disesuaikan saja dengan level kamera 2p di hp kalian Atau kalau kalian bingung Kalian bisa copy semuanya ya Dan dicoba satu persatu Mana yang paling pas dengan hp kalian Oke kalau sudah silahkan di copy Ke penyimpanan internal Selanjutnya cari folder keygame Lalu config 7 dan paste disini Di dalam folder config 7 Selanjutnya kita lakukan restore config Dengan cara tap 2 kali disini Kemudian pilih confignya Ini ya santui Saya menggunakan yang yuv Karena hp saya untuk kamera 2p ada di level 3 Oke untuk proses restore confignya sudah sukses ya Disini ada auxlan ada ultrawide dan juga lensa utama Lalu sudah support manual focus Yang bisa diatur mulai dari makro sampai infinity Oke langsung saja kita tes teman-teman Untuk yang pertama saya akan mencoba kamera utamanya terlebih dahulu Oke seperti ini Ini untuk awb on ya Kemudian untuk perbandingan Saya akan mencoba awb off Ya Oke seperti ini Jadi untuk awb off Lebih bagus ya Untuk warnanya lebih hidup Dan lebih cool Sedangkan ketika awb di on kan Dia lebih realistis Lebih natural ya Sesuai dengan kondisi aslinya Dan agak sedikit warm Selanjutnya Mode ultrawide Oke seperti ini Oke seperti ini Ini untuk mode ultrawide nya Awb off Seperti ini Dan ini untuk awb on Selanjutnya percobaan di tempat lain Oke ini untuk lensa utama seperti ini Lalu ini untuk mode ultrawide Untuk tone warnanya pas ya teman-teman Dan ini untuk di kondisi sore hari Kemudian percobaan untuk objek manusia ya Hasilnya seperti ini Warna kulitnya pas Tidak oversaturasi Ya Kemudian Selanjutnya percobaan di malam hari Menggunakan mode net sight Astro photography off ya Oke untuk proses shot nya Kurang lebih Sekitar 2 sampai 3 detik Dan Seperti ini hasilnya Mantap teman-teman Cernih Minim noise ya Meskipun Astro photography off Kemudian untuk selanjutnya Astro photography on Oke cukup lama Temenya dapat 2 menit 23 detik Pastikan untuk Shoot astro photography Gunakan tripod ya Agar hasilnya lebih maksimal Kemudian untuk astro photography Ini tidak harus ditunggu Sampai waktunya habis ya Kalian bisa menyetopnya kapanpun Ketika logo stopnya sudah muncul Oke langsung kita stop saja Untuk menyetopnya tinggal di klik yang ini ya Nah ketika di stop Dia akan false close Tapi tidak masalah Untuk hasilnya masih tetap tersimpan Dan seperti ini hasilnya Mantap banget ya Cernih Minim noise Dan ini Perbandingan antara Astro photography on Dan astro photography off Kemudian selanjutnya Percobaan mode makro Untuk menggunakan mode makro Atau manual focus Silahkan HDR plus nya Kalian pilih yang on ya Jangan yang disempurnakan Dan seperti ini hasilnya Untuk mode makro manual focus Kita coba sekali lagi Untuk Mengambil gambar makro Silahkan didekatkan dengan objek ya Lalu cari focus yang pas Oke saya kira cukup sekian Video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa Like, share, komen Dan juga subscribe Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton